Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa beberapa pemimpin, perusahaan, atau sebuah ide bisa menginspirasi banyak orang? Mengapa Apple begitu berbeda dari pesaingnya? Atau mengapa Martin Luther King Jr. mampu menggerakkan jutaan orang? Simon Sinek dalam bukunya Start With Why membantu kita menemukan jawabannya dan akan kita rangkum pada episode Karinesia kali ini. Kunci dari semuanya adalah mengapa? Mari kita eksplorasi konsep revolusioner ini yang dapat mengubah cara Anda memimpin, bekerja, dan berpikir. Kita akan membedah buku ini menjadi tujuh bagian penting. Dan pertama, kita mulai dari bab satu, lingkaran emas, atau The Golden Circle. Sinek memperkenalkan konsep The Golden Circle, sebuah model yang menjelaskan bagaimana pemimpin atau organisasi sukses berpikir, bertindak, dan berkomunikasi. Bayangkan tiga lingkaran konsentris. Why? Alasan mendasar mengapa Anda melakukan sesuatu. Ini adalah misi, visi, atau keyakinan Anda. How? Proses atau nilai-nilai yang membantu Anda mencapai misi tersebut. Kemudian, what? Produk, layanan, atau hasil akhir yang Anda tawarkan. Sebagian besar organisasi memulai dari luar ke dalam, berfokus pada what atau apa. Mereka berbicara tentang apa yang mereka jual, lalu mungkin menyebutkan bagaimana mereka melakukannya. Namun, pemimpin yang hebat seperti Steve Jobs atau Elon Musk memulai dari why. Mereka menarik hati manusia dengan alasan keberadaan mereka terlebih dahulu. Contohnya, Apple tidak menjual komputer. Mereka menjual ide. Think different. Keyakinan untuk menantang status quo. Itulah yang membuat mereka menonjol meskipun produknya serupa dengan pesaingnya. Beb kedua, mengapa why itu penting? Sinek mengutip biologi untuk mendukung teorinya. Otak manusia terdiri dari dua bagian utama yang relevan dengan the golden circle. Ada neocortex, yang bertanggung jawab untuk logika dan fakta, atau faktor what. Limbic brain, yang mengatur emosi dan keputusan intuitif, atau why-nya. Dan ini pemimpin yang memulai dengan why, berbicara langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan, tempat di mana keputusan dibuat. Mereka menciptakan hubungan emosional yang kuat, bukan secara logis. Inilah sebabnya mengapa kita cenderung membeli merek yang kita rasa cocok daripada yang paling murah atau yang paling praktis. Di bab ketiga, pemimpin yang terinspirasi versus manipulasi. Sinek membedakan antara manipulasi dan inspirasi dalam kepemimpinan. Manipulasi menggunakan diskon, ancaman, atau taktik tekanan untuk mendorong tindakan jangka pendek. Sementara, inspirasi menggunakan why untuk menciptakan kesetiaan atau kepercayaan jangka panjang. Contohnya, Martin Luther King tidak berkata, saya punya rencana. Ia berkata, saya punya mimpi. I have a dream. Orang-orang yang terinspirasi oleh mimpi tersebut bergabung dengan gerakannya karena mereka percaya pada why-nya, bukan pada what-nya, bukan pada tindakannya. Pada bab keempat, Sinek membahas mengenai Law of Diffusion of Innovation. Sinek memaparkan teori Jeffrey Moore, Law of Diffusion of Innovation, di mana ia menjelaskan bagaimana ide atau produk menyebar melalui masyarakat. Pada ilustrasi ini, kita lihat dari kiri, ini merupakan section innovators, di mana 2,5% ini adalah orang-orang pertama yang mencoba hal baru. Kemudian berikutnya, adalah kelompok Early Adopters. Sebesar kurang lebih 13,5%, ini adalah mereka yang mendukung ide baru karena sesuai dengan nilai mereka. Kemudian ada Early Majority, Lead Majority, dan juga Leggards, yang mencakup kurang lebih total 84% populasi. Ini merupakan kelompok yang membutuhkan bukti sosial untuk ikut serta. Sinek menegaskan bahwa perusahaan yang dimulai dengan why, lebih cepat menarik innovators dan early adopters, menciptakan momentum yang kuat. Contohnya adalah Wright Brothers. Mereka tidak memiliki dana besar atau tim yang canggih, tetapi mereka punya why, keinginan mendalam untuk mengubah cara manusia bergerak. Dengan dedikasi dan inspirasi, mereka mengalahkan Samuel Langley, ilmuwan besar yang lebih berfokus pada what. Di bagian kelima, Sinek membahas mengenai kepercayaan dan kepemimpinan. Ia menekankan bahwa why menciptakan kepercayaan. Pemimpin yang hebat tidak memaksa orang untuk mengikuti. Mereka membuat orang ingin mengikuti. Kepercayaan ini dibangun melalui konsistensi antara why, how, dan what. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan mengatakan bahwa mereka peduli pada lingkungan, tetapi menggunakan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan, maka mereka kehilangan kepercayaan. Ini adalah satu dari sekian contoh kecilnya. Di bab keenam, Sinek membahas tentang tantangan konsistensi why. Ia membahas tantangan mempertahankan why ketika sebuah perusahaan atau organisasi ini sedang berkembang. Seiring waktu, banyak organisasi yang terjebak dalam rutinitas operasional dan kehilangan fokus pada why mereka. Ia mencontohkan Walmart. Awalnya, why-nya Walmart adalah memberikan harga terjangkau untuk membantu masyarakat miskin. Namun setelah pendiri Sam Walton meninggal, fokusnya bergeser ke efisiensi dan keuntungan, sehingga kehilangan why awalnya. Di bab ketujuh adalah inspirasi yang berkelanjutan. Ini adalah pesan akhir dari Sinek, yang sederhana namun mendalam. Jika Anda adalah seorang pemimpin, selalu tanyakan pada diri Anda, apa why ku? Jika Anda adalah seorang karyawan atau anggota tim, cari organisasi yang why-nya selaras dengan nilai Anda. Kekuatan why bukan hanya untuk sukses, tetapi untuk menciptakan dampak yang bermakna dan abadi. Mari kita renungkan, apa why Anda? Apakah itu tentang menciptakan perubahan, membangun komunitas, atau menantang norma? Ingat, orang tidak akan terhubung dengan what Anda, tetapi mereka akan tergerak oleh alasan mendalam di baliknya, oleh why Anda melakukan hal tersebut. Jadi mulai dari sekarang, jangan hanya bertanya apa yang Anda lakukan. Start with why. Tanyakan mengapa. Dengan itu, Anda tidak hanya dapat menginspirasi orang lain, tetapi juga menemukan makna lebih dalam, dalam kehidupan dan pekerjaan Anda. Terima kasih telah menonton episode Karenesia kali ini. Tulis di kolom komentar, buku apa yang para penyala ingin kita bahas di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa!